Salam sehat selalu parewa, semoga parewa semua sedang tidak fakir kuota, untuk menikmati audiobook dari kami. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe channel ini, dan nyalakan loncengnya, untuk mendapatkan notifikasi ketika video terbaru telah di upload. Tidak menunggu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak audio bu ini. Maha Karya dari Penulis Kebanggaan Tanah Air Asmaraman S. Ho. Ping. Ho. Suling Emas, bagian K. 49 Bukan menjadi seorang sastrawan, karena semenjak kecil ia memang hidup sebagai putera seorang pembesar yang serba cukup, maka biarpun sekarang telah menjadi seorang gelandangan, namun Busong selalu dapat menjaga dirinya agar tetap bersih dan sehat, biarpun pakaiannya kemudian habis dijualnya untuk makan, sehingga yang dimilikinya hanya yang menempel pada tubuhnya, namun ia merawat pakaian itu dengan hati-hati, mencucinya setiap kali pakaian itu kotor. Oleh karena inilah, Busong selalu tampak sehat dan bersih, tidak seperti seorang anak gembel. Pada suatu hari dalam perantauannya tanpa arah, tibalah Busong di lembah sungai Huai yang subur daerahnya. Ia meninggalkan kabupaten Jui Bun di mana ia tinggal selama sebulan dan bekerja membantu seorang pemilik rumah makan. Kini, dengan bekal sisa uang gajinya, Busong berangkat pagi-pagi meninggalkan Jui Bun, terus ke timur melalui hutan-hutan kecil sepanjang lembah sungai. Matahari sudah naik tinggi, sinarnya menerobos celah-celah daun pohon di atas kepalanya. Angin semilir berdendang dengan daun bunga, mengiringi nyanyian burung-burung hutan. Di sana sini, binatang kelinci dengan telinganya yang panjang-panjang berlompatan saling kejar dan bermain, sembunyi cari dengan teman-temannya di antara rumpun. Demikian indah pemandangan, demikian merdu pendengaran, demikian nyaman perasaan pada pagi cerah itu sehingga Busong lupa akan segala kesukaran yang pernah ia alami maupun yang akan ia hadapi. Anak ini berdiri diam tak bergerak agar jangan mengagetkan kelinci-kelinci itu, menonton mereka bermain-main dengan hati geli. Hahaha, akulah raja di antara segala raja, dikawal monyet-monyet berkuda, hahaha. Busong tersentak kaget mendengar tiba-tiba ada suara ketawa yang disambung kata-kata yang dinyanyikan itu. Suara itu datangnya dari belakang, masih jauh sekali. Heran sekali ia, mengapa di dalam hutan sesunyi ini ada seorang bernyanyi seaneh itu. Orang gilakah, akan tetapi ia menjadi makin heran ketika mendengar suaran kaki kuda, kemudian melihat munculnya lima ekor kuda besar-besar ditunggangi lima orang yang wajahnya kelihatan bengis-bengis. Kuda terdepan yang ditunggangi oleh seorang laki-laki tinggi besar bermuka hitam, menyeret seorang laki-laki yang rambutnya compang kemping penuh tambalan. Laki-laki aneh inilah yang agaknya bernyanyi tadi, karena memang keadaannya seperti orang gila. Kedua lengannya terikat dengan tali yang cukup besar dan kuat, dan ujung tali ikatan ini dipegang oleh si penunggang kuda. Si gila ini tangan kanannya memegang sebuah paha panggang yang besar, mungkin paha angsa atau kalkun, yang digerogotinya. Biarpun kedua lengannya terikat, ia kelihatan enak-enak saja, diseret kuda ia malah menari dan bernyanyi-nyanyi, sama sekali tidak kelihatan takut. Terang dia gila, pikir busong. Ia memperhatikan lima orang itu. Mereka kelihatan galak dan membawa senjata tajam. Rasa iba menyesak di dadanya. Orang itu jelas gila, berarti dalam sakit. Kenapa harus disiksa seperti itu? Tentu saja busong tidak tahu bahwa yang ia sangka gila itu adalah seorang sakti yang telah menggemparkan dunia Kang Oh dengan perbuatannya yang hebat dalam menentang kejahatan, disertai tindakannya yang selalu edan-edanan seperti orang tidak waras otaknya. Dan agaknya sangat boleh jadi lima orang itu juga seperti busong, tidak tahu sama sekali bahwa yang mereka tangkap itu adalah Kim Mo Taesu, Pendekar sastrawan gila yang dahulu adalah seorang sastrawan tampan dan gagah bernama Kui Seng dan berjuluk Kim Mo Eng. Terdorong oleh rasa kasihan, busong berlari menghampiri orang gila itu. Hei, bocah, mau apa kau? Seorang di antara para penunggang kuda itu membentak, tangannya bergerak dan cambuk di tangannya itu mengeluarkan bunyi, taar-taar-tar, seperti mercon. Aku hanya ingin bicara dengan paman ini, apa salahnya? Busong menjawab dan ia nekat mendekati terus, biarpun ia diancam dengan cambuk yang panjang dan dapat berbunyi menakutkan itu. Laki-laki gila itu dengan enaknya menggigit sepotong daging dari paha panggang yang dipegangnya. Lau melirik ke kanan memandang busong, tertawa dan berkata, Eh, bocah sinting, kau lapar, nih? Kau boleh gigit dan makan sepotong. Sedapatnya ia mengelurkan tangannya yang terikat untuk memberikan paha panggang itu kepada busong. Tidak? Paman, aku tidak lapar. Kau makanlah sendiri. Busong terpaksa harus maju setengah berlari untuk mengimbangi orang gila yang terseret di belakang kuda itu. Orang gila itu terpaksa pula melangkah lebar dan terhuyung-huyung. Paman, kenapa kau ditawan? Apakah kesalahanmu? Dan kau hendak dibawa kemana? Bocah gila. Pergi kau. Taar-taar-tar. Cambuk di tangan penunggang kuda yang paling belakang, melecut ke arah busong dan orang gila itu. Cambuk itu panjang dan tangan yang memegangnya biarpun kurus namun bertenaga sehingga lecutan itu keras sekali. Tepat mengenai pundak busong dan leher orang gila. Akan tetapi anehnya, busong sama sekali tidak merasa sakit karena ujung cambuk itu ketika mengenai tubuhnya, terpental kembali seakan-akan tertangkis tenaga yang tak tampak. Heheheheh, bocah sinting, kenapa kau bertanya-tanya? Si gila itu berkata kepada busong sambil tertawa menggerogoti paha panggang pula. Aku kasihan kepadamu, Paman. Biarlah ku mintakan ampun untukmu. Hus, jangan goblok. Aku memang berdosa. Aku mencuri paha panggang ini. Hahaha, dan untuk itu aku harus menerima hukuman. Biarlah aku diseret dan baru hukum seret ini habis kalau paha ini pun habis kumakan. Kau masih tidak mau pergi. Kembali si penunggang kuda mencambuk, kini ujung cambuk mengenai pipi busong, terasa sakit dan panas. Namun busong memang keras hati, ia tidak mundur, dan terus berlari di sebelah si gila. Kini orang gila itu memandang kepadanya dengan mata bersinar-sinar, memandang ke arah jalur merah di pipi yang tercambuk. Hahaha, bocah, kau lumayan. Kau mau tahu, mereka ini adalah lima ekor monyet yang hendak menangkap anjing, akan tetapi sayang kali ini mereka menangkap harimau. Hahaha, nah, pergilah kau, sampai jumpa pula. Tentu saja busong sama sekali tidak mengerti akan maksud kata-kata si gila itu, hanya ia dapat menduga bahwa si gila ini tentu memaki para penawannya yang disebut sebagai lima ekor monyet. Menurut dugaannya, si gila ini malah mengumpamakan diri sebagai harimau. Mempergunakan kata-kata bersajak mengandung sindiran yang memaki orang. Cerewet? Masih pura-pura gila. Bocah setan? Apa kebosan hidup? Kembali cambuk itu melecut, mengenai kaki busong dan sekali cambuk itu digerakkan, busong terlempar ke pinggir jalan, bergulingan. Kulitnya lecet-lecet, akan tetapi busong tidak pedulikan rasa sakitnya. Cepat ia bangun berdiri dan sempat melihat betapa orang gila itu kini terserit-serit karena lima ekor kuda itu dilarikan cepat-cepat. Biarpun terserit-serit jatuh bangun dan terhuyung-huyung, namun si gila itu masih tertawa-tawa dan bernyanyi dengan suara riang dan nyaring. Busong berdiri bengong, penuh ibadah dan juga penuh kagum kepada orang gila itu. Biarpun kelihatannya terserit-serit kuda, tentu saja sebetulnya hal itu disengaja oleh Kim Mo Taesu Kui Seng. Pagi hari itu, baru saja ia bangun dari tidur nyenyak di sebelah kuil bobrok di luar kota kabupaten Jui Bun ketika lima orang penunggang kuda itu serentak menyergapnya. Karena tidak tahu apa urusannya, Kui Seng tidak melawan dan memang pada saat itu, gilanya sedang kumat. Malam tadi ia terlalu banyak minum arak yang dicurinya dari rumah makan terbesar di kota itu, minum-minum sampai mabok dan kalau sudah begini, tentu ia teringat akan semua pederitaannya sehingga membuat ia tertawa-tawa dan menangis seorang diri. Ketika lima orang itu menyergapnya dan mengikat kedua lengannya denga tali yang khusus dipergunakan ahli-ahli silat untuk membelenggu lawan, ia hanya tertawa-tawa dan memutar-mutar biji matanya. Orang tinggi besar muka hitam yang memimpin rombongan lima orang itu, setelah membelenggu kedua tangannya, lalu bertolak pinggang dan berkata, Kami adalah murid-murid tertua dari perkumpulan Sian Kau Bu Koan Perkumpulan Silat Monyet Sakti. Kami mentaati perintah Suhu menyelidiki dan mengejar penjahat yang tiga malam yang lalu telah mengganggu rumah Suhu. Kau lah agaknya orangnya, karena kau lah orang baru yang kami temui dan jelas bahwa kau pandai ilmu silat, hanya berpura-pura gila. Kami takkan membunuhmu sebelum kau dihadapkan kepada Suhu. Demikianlah, Kui Seng digusur keluar lalu mereka menunggang kuda dan menarik Kui Seng yang dibelenggu itu keluar dari Jui Bun. Akan tetapi, Kui Seng menari-nari dan bernyanyi-nyanyi. Akulah Raja di Raja, pengawal-pengawalku monyet-monyet berkuda. Ia menari-nari di pinggir-pinggir jalan dan ketika mereka lewat di depan rumah makan, kaki Kui Seng menendang meja. Anehnya, meja itu tidak roboh, hanya panggang paha yang berada di tempatnya telah berloncatan. Kui Seng tertawa dan menyambar sebuah paha panggang yang meloncat di dekatnya, terus saja digerogotinya paha panggang yang masih panas itu sambil mulutnya mengoceh. Enak, enak, gurih sedap. Pemilik warung marah-marah, bersama beberapa orang pembantunya memungut paha panggang yang berjatuhan di tanah, kemudian mereka hendak memukuli orang gila itu. Akan tetapi si muka hitam membentak. Jangan sembarangan pukul tawanan kami. Nih, kerugianmu ku ganti, ia melemparkan sepotong uang perak yang diterima oleh pemilik warung dengan girang. Arak-arakan itu kemudian menjadi tontonan, anak-anak menggoda Kui Seng, orang-orang tua mempercakapkan kejadian aneh itu. Menyaksikan tingkah Kui Seng yang mencuri paha panggang, dan melihat betapa kepala rombongan orang berkuda itu dengan baik membayar kerugian si tukang warung, otomatis semua orang berpihak kepada para penunggang kuda dan menduga bahwa orang gila itu tentulah telah melakukan perbuatan jahat. Kui Seng terus diseret berlari-lari di belakang kuda sambil tetap menggerogoti daging paha. Setelah dagingnya habis semua tinggal tulang yang juga ia gigit pecah ujungnya untuk dihisap sum-sumnya, mendadak Kui Seng berhenti dan berkata, Sudah cukup, Paha curian sudah habis, hukumanku pun habis. Kuda di depannya lari terus, akan tetapi penunggangnya, si muka hitam yang memegangi ujung tali belenggu, tersentak ke belakang dan jatuh melalui ekor kuda. Ia kaget sekali, berseru keras dan tubuhnya membuat salto sehingga ia dapat jatuh melalui ekor kuda. Ia kaget sekali, berseru keras dan tubuhnya membuat salto sehingga ia dapat jatuh berdiri di atas tanah sambil membelalakkan matanya. Empat orang kawannya juga cepat melompat turun dan mencabut senjata masing-masing, sikap mereka mengancam, akan tetapi juga agak jerih. Kui Seng menggerakkan kedua tangannya dan, bret, bret, tali yang mengikat pergelangan kedua tangannya putus dengan mudah. Kembali lima orang itu terkejut, juga si tinggi besar muka hitam sudah mencabut goloknya, siap menghadapi tawanan yang memberontak ini. Kui Seng tertawa bergelak, menoleh ke kanan kiri memandang lima orang yang mengurungnya. Hihih, abis makan tidak minum, sungguh tak enak sekali. Eh, sahabat-sahabat seperjalanan, siapa di antara kalian yang mempunyai arak? Aku ingin sekali minum. Empat orang itu sudah gatal-gatal tangannya hendak menerjang, akan tetapi si muka hitam menggeleng kepala, menghampiri kudanya yang sudah dipegang oleh seorang temannya, mengeluarkan sebuah guci arak dan melemparkannya kepada Kui Seng. Kui Seng tertawa-tawa menyambut guci arak lalu menuangkan isinya ke mulut, meneguk arak dengan lahap sekali tak kunjung henti sampai akhirnya guci itu kosong. Hihih, arak tidak baik, tapi cukup menghilangkan dahaga, katanya sambil mengusap mulut dengan lengan baju. Nah, sekarang kita bicara, aku memang mencuri paha panggang, maka aku suka kalian hukum di seret-seret. Akan tetapi sekarang barang curian itu sudah habis, maka sampai di sini pula hukumanku. Tidak perlu segala pura-pura ini. Si muka hitam membentak, seorang gagah tidak akan menyangkal perbuatannya. Kau jelas seorang kang-o yang pura-pura gila, apakah tidak malu kalau bersikap pengecut? Kau lah satu-satunya orang yang mungkin melakukan pengacauan di rumah suhu, Oleh karena itu, kami harap supaya kau ikut baik-baik menghadap suhu untuk menerima pengadilan. Kalau kau berkeras menolak, terpaksa kami akan menggunakan kekerasan pula. Siapa guru kalian itu? Kui Seng bertanya tak acu. Suhu adalah guru silat yang mendirikan silat monyet sakti, namanya terkenal sebagai seorang yang menghargai persahabatan dan tidak pernah mengganggu golongan lain. Aha! Kiranya Sin Kau Ji U, kepalaan monyet sakti. Liong Kong Lo Eng Hiong di kota Sin Yang. Lima orang itu cepat saling pandang dan wajah mereka berubah girang. Heem? Kau sudah mengenal suhu, sudah mengacau rumahnya tiga hari yang lalu, masih berpura-pura lagi, tegur si muka hitam. Hahaha! Liong Lo Eng Hiong memang patut menjadi monyet tua sakti, akan tetapi kalian ini benar-benar monyet buntung yang lancang sekali. Sudah ku katakan tadi, kalian hendak menangkap anjing, akan tetapi keliru menangkap Hari Amau, bukankah itu amat lucu? Sudahlah, aku hendak pergi. Setelah berkata demikian, Kui Seng melempar guci arak yang sudah kosong ke atas tanah, kemudian tanpa menoleh lagi ia berjalan melewati mereka dengan lenggang senaknya dan bernyanyi-nyanyi. Kalau tu menyuram, dianjurkan prikebajikan. Prikebajikan muncul tampak pula kemunafikan. Kalau rumah tangga hancur berantakan, dianjurkan kerukunan. Setelah negara kacau, baru timbul pahlawan. Haya! 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 Nyanyian itu adalah ayat-ayat dalam kitab tu teghing pelajaran Nabi Locu. Kui Seng amat tertarik oleh pelajaran agama tukau ini setelah selama tiga tahun ia berada di neraka bumi, di mana terkumpul banyak kitab-kitab kuno tentang tukau milik nenek penghuni neraka bumi, dan banyak pula kitab-kitab ini dibacanya. Agaknya pengaruh pelajaran tu ini pulalah yang membuat Kui Seng kini menjadi tak acu akan keduniawian, bersikap bebas lepas seperti orang tidak normal. Adapun lima orang itu ketika melihat si gila seperti hendak melarikan diri, cepat lari mengejar dan mengurungnya dengan senjata di tangan, sikap mengancam dan siap menerjang. Si muka hitam yang tinggi besar berdiri menghadapi Kui Seng sambil membentak. Kau tidak boleh pergi sebelum ikut kami menghadap Suhu. Hahaha, aku akan menghadap Suhumu sekarang juga. Kui Seng berkata sambil berjalan terus tanpa mempedulikan mereka. Tentu saja lima orang itu tidak sudi percaya dan menyangka Kui Seng mempergunakan si asat untuk dapat melarikan diri. Si muka hitam memberi tanda dan menyerbulah mereka semua dengan golok dan pedang mereka. Senjata-senjata itu mereka tujukan pada tempat-tempat yang tidak berbahaya, bahkan ada yang hanya dipakai mengancam karena mereka tidak berniat membunuh si gila ini yang perlu dihadapkan kepada guru mereka untuk diperiksa. Si Wood, Where, Where, Where? Lima orang itu menjadi silau matanya melihat sinar menyilaukan mata disambung tubuh mereka terpental ke belakang. Entah apa yang terjadi, mereka tahu-tahu sudah terlempar dan jatuh duduk terjengkang sedangkan senjata mereka lenyap entah kemana bersamaan pula dengan lenyapnya orang gila yang mereka serang tadi. Mereka saling pandang dengan penuh keheranan. Mereka adalah murid-murid pilihan dari Sin Kou Jiu Liong Kong, jagoan Sin Yang. Bagaimana mereka dapat dengan mudah saja, dalam segebrakan dirobohkan seorang lawan tanpa mereka ketahui bagaimana caranya. Eh, tua Su Heng kakak seperguruan tertua, lihat. Seorang di antara mereka berkata sambil menudingkan telunjuknya ke belakang. Si muka hitam dan adik-adik seperguruannya menoleh dan ternyata golok dan pedang mereka yang lenyap tadi telah menancap di atas tanah, di sekeliling guci arak yang kosong. Entah bagaimana bias menancap di situ, dan kapan terjadinya, mereka sama sekali tidak dapat menerka. Dengan penuh keheranan, kekaguman, juga kekhawatiran karena perguruan mereka menghadapi seorang musuh yang sedemikian saktinya, mereka bangkit, membersihkan pakaian lalu mengambil senjata dan meloncat ke atas kuda yang mereka kabur dengan cepat-cepat ke Sin Yang untuk memberi laporan kepada guru mereka. Dengan cepat lima orang itu membalapkan kuda karena mereka amat khawatir akan keselamatan perguruan mereka. Guru mereka harus diberi peringatan akan datangnya malapetaka dari tangan si jembel yang sakti itu. Lima ekor kuda mereka sampai mandi peluh ketika akhirnya mereka memasuki Sin Yang dan cepat-cepat mereka melompat turun di depan rumah besar yang pintu depannya terdapat tulisan Sin Kau Bukoan. Mereka berlima lalu lari masuk tanpa mempedulikan pertanyaan para murid lain yang berada di depan gedung. Mana suhu? Kami harus cepat-cepat menghadap suhu. Demikianlah ucapan mereka sambil berlari terus menuju ke ruangan dalam. Akan tetapi begitu mereka membuka pintu ruangan tamu, lima orang murid ini berdiri seperti patung, membelalakan mata karena hampir tidak percaya kepada pandang mata dan pendengaran telinga sendiri. Suhu mereka, seorang tua berusia 60 tahun yang jenggotnya sudah putih semua, duduk di ruangan tamu, menjamu seorang tamu yang tertawa-tawa bergelak sambil minum arak, menimbulkan suasana gembira sedangkan suhu mereka juga tertawa-tawa, seorang tamu berpakaian compang caamping yang bukan lain adalah Jembel gila yang mereka keroyok tadi. Orang gila itu kini menoleh ke arah mereka sambil mengangkat cawan arak dan berkata sambil tertawa. Haha, percayakah kalian sekarang bahwa aku akan menghadap Liong Loenghing, orang tua gagah si Liong? Lima orang murid itu masih bingung dan khawatir. Orang gila itu memang sikapnya edan-edanan, jangan-jangan suhu mereka kena ditipu pula. Suhu mereka memang selalu ramah kepada siapapun juga, siapa tahu bahwa si gila inilah mungkin orang jahat yang mengacau tiga hari yang lalu. Suhu? Eh, dia ini. Si muka hitam berkata akan tetapi segera menghentikan kata-katanya ketika melihat sepasang mata suhunya memandang marah kepadanya. Hem, apa-apaan kalian ini bersikap tolol terhadap tamu agung. Hayo lekas memberi hormat kepada yang terhormat Kim Mo Taesu. Lima orang itu merasa seakan-akan kepala mereka disiram air es. Tentu saja mereka sudah mendengar suhu mereka bicara dengan kagum akan seorang pendekar aneh yang menggemparkan dunia persilatan, yaitu seorang pendekar muda yang amat sakti dan jarang dapat ditemui orang namun yang perbuatan-perbuatannya membuat namanya mengjulang tinggi di antara para pendekar lainnya, yaitu Kim Mo Taesu. Siapa kira nama besar ini dimiliki oleh seorang jembel muda? Patutnya nama julukan Kim Mo Taesu dipakai oleh seorang tua yang berwibawa. Kalau saja bukan suhu mereka yang memperkenalkan, sampai matipun mereka takkan dapat percaya. Meremang bulu tengkuk mereka menawan dan menyeret-nyeret Kim Mo Taesu. Serempak lima orang itu lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Kui Seng sambil berkata, Mohon Taesu Sudi mengampuni kekurang ajaran kami berlima. Sin Kou Liyong Kong yang sudah tua itu tercengang dan bercuriga ketika melihat murid-murid kepala ini memberi penghormatan seperti itu kepada tamu-tamunya, maka cepat ia bertanya dengan suara keren. Hem, apakah yang telah kalian perbuat terhadap dia? Si muka hitam segera menjawab, suaranya penuh penyesalan. Suhu, Tecu berlima dalam menyelidiki penjahat, telah salah duga dan kesalahan tangan menangkap Taesu. Mohon Suhu dapat mengampunkan Tecu. Hah, kalian menangkap Kim Mo Taesu? Wah, celaka. Gila betul murid-muridku. Harap Taesu suka memaafkan aku orang tua yang mempunyai murid-murid tolol. Liyong Kong cepat-cepat menjura kepada Kui Seng. Kui Seng tertawa dan balas menjura. Wah, mengapa begini Sungkan? Tidak aneh bila terjadi kesalahpahaman? Kalau tidak ada kejadian itu, mana aku dapat mengetahui bahwa Lo Eng Hiong diganggu orang? Liyong Kong duduk kembali, mengelus jenggotnya dan wajahnya kelihatan murung. Ia menarik napas panjang lalu memberi perintah kepada lima orang muridnya untuk bangun. Dengan taat mereka bangkit dan mengambil tempat duduk di belakang suhu mereka. Kini pandang mata mereka terhadap Kim Mo Taesu berubah sama sekali, penuh keseganan dan kekaguman. Memang murid-muridku goblok, akan tetapi dapat dimengerti juga kesalah dugaan mereka karena dia pun seorang muda yang suka memakai pakaian jembel seperti Taesu. Dan dia lihai bukan main, hem, atau keagaknya aku yang sudah terlalu tua dan tiada guna. Kembali guru silat tua itu menarik napas panjang dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Tiba-tiba ia bangkit berdiri, gerakannya cepat sekali, lalu ia menghadapi Kui Seng sambil berkata, Kim Mo Taesu, aku sudah tahu sampai di mana hebatnya kepandaianmu ketika kau membantuku setahun yang lalu di hutan ayam putih membasmi perampok. Coba sekarang kau uji, apakah kepandaianku sudah amat merosot? Setelah berkata demikian, guru silat tua itu tiba-tiba menerjang Kim Mo Taesu yang masih duduk di atas bangkunya. Guru silat tua itu memukul dengan tangan kanannya, pukulan yang antep dan ampuh, namun Kui Seng hanya duduk tersenyum. Ketika pukulan sudah tiba pada sasarannya, terdengar suara keras dan bangku yang diduduki Kui Seng tadi hancur berkeping-keping, akan tetapi pendekar sakti itu sendiri sudah tidak berada di situ. Kejadian ini berlangsung cepat sekali, menghilangnya Kui Seng juga amat luar biasa sehingga guru silat dan lima orang muridnya melongo, lalu celingukan mencari-cari dengan mata mereka. Hahaha, pukulan tanganmu masih ampuh sekali, Lo Eng Hyong, tiba-tiba terdengar suaranya dan ketika semua orang memandang, ternyata Kim Mo Taesu atau Kui Seng itu telah berada di sudut ruangan, punggungnya menempel pada sudut dinding bagian atas, seperti orang enak-enak duduk saja. Ternyata pendekar sakti itu sekaligus telah membuktikan kehebatan Jin Kangnya ketika ia menghilang, dan juga kekuatan LW Kangnya dengan cara menempelkan punggung pada dinding. Hem, kau anggap pukulan tanganku masih cukup ampuh. Sekarang harap kau suka melihat ilmu Toyaku, bagaimana? Cepat sekali guru silat itu tahu-tahu sudah menyambar sebatang Toya, yaitu senjata tongkat atau pentung terbuat daripada sebuah kuningan dengan ujungnya baja, sebuah senjata yang berat dan keras bukan main. Kemudian Toya itu diputar-putarnya sampai mengeluarkan angin berciutan, Toyanya sendiri hilang bentuknya karena yang tampak hanya gulungan sinar kuning yang makin lama makin berkembang lebar. Terdengar suara keras berkali-kali dan di lain saat si guru silat sudah meloncat turun, Toyanya melintang di depan dada, dan ia bengong memandang ke atas di mana tadi Kim Mo Taesu berada. Pendekar sakti itu sudah tidak berada di atas dinding itu memperlihatkan akibat serangan yang hebat tadi, yaitu berlubang-lubang pada tujuh tempat, tepat di bagian tubuh yang berbahaya. Wah, ilmu Toyamu masih amat luar biasa lo Eng Hyong. Tiba-tiba Kim Mo Taesu berkata dan kiranya pendekar ini tadi melompat ke sudut lain dari ruangan itu dengan gerakan demikian cepatnya sehingga tak tampak oleh mereka yang berada di ruangan itu. Kini ia menghampiri si guru silat tua sambil menjura dan tertawa-tawa, Kau yang begini tua masih sehebat ini, benar-benar harus diberi ucapan selamat dengan seguchi arak wangi. Li Yong Kong tersenyum dan melempar Toyanya ke arah muridnya yang cepat menerimanya dan menyimpannya. Hahaha, pujianmu kosong, dan orang setua aku ini sudah tidak butuhkan itu lagi. Taesu kalau kau menganggap bahwa ilmuku masih belum berkurang, maka makin sukarlah penasaran ini dibereskan. Hei, ambil lagi guci besar arak wangi untuk Taesu. Biarpun tadinya guru silat itu tertawa-tawa melayani kuiseng minum arak yang baru dibuka dari guci, namun kerut-kerut di dahinya timbul lagi dan ia menarik nafas panjang berkali-kali. Lo Eng Hyong, mengapa kau simpan-simpan penasaran di hati? Ceritakanlah, apa yang terjadi dan siapa itu orang muda berpakaian gembel yang lihai sekali. Titik, Li Yong Kong kembali menarik nafas panjang. Kalau diceritakan sungguh membuat orang mati penasaran. Aku Li Yong Kong selama puluhan tahun hidup sebagai guru silat tak pernah mencari permusuhan dengan siapapun juga, kecuali dengan orang-orang jahat sehingga selama ini namaku tetap disuka dunia Kang O. Siapa tahu, sekali ini namaku hancur oleh seorang bubeng siyaul cut, orang kecil tak terkenal. Dengan suara penuh penasaran ia lalu bercerita akan peristiwa yang menimpa padanya beberapa hari yang lalu. Li Yong Kong seorang guru silat yang terkenal, guru silat walaupun merupakan guru bayaran, namun dalam menerima murid ia tidaklah asal orang mampu membayarnya saja. Ia memilih calon murid yang berbakat dan yang berkelakuan baik-baik, bahkan banyak di antara muridnya yang karena miskin tidak mampu membayarnya. Ada seorang murid perempuan, anak seorang janda miskin yang amat dikasihinya sehingga ketika janda itu meninggal dunia, murid perempuan yang bernama Bilon itu ia pungut sebagai putrinya, karena guru silat itu sendiri memang tidak mempunyai keturunan. Bilon menjadi murid yang pandai dan anak yang berbakti, wajahnya cukup cantik sehingga guru silat itu tentu saja mengharapkan mantu yang pantas. Sebagai seorang gadis yang pandai silat, Putri Sinkou Jiu Li Yong Kong, Bilon bukanlah gadis pingitan yang selalu berada di dalam kamarnya. Ia sudah biasa keluar pintu, bahkan biasa pula menggunakan kepandainya untuk membela si lemah yang tertindas. Tidak ada orang yang berani mencoba-coba mengganggunya, karena selain gadis itu sendiri pandai silat, juga orang merasa sungkan bermusuhan dengan Sinkou Jiu itu, Li Yong Kong dan murid-muridnya yang banyak jumlahnya. Akan tetapi, sepekan yang lalu, demikian guru silat itu melanjutkan ceritanya. Bilon memasuki sebuah tempat judi karena tertarik. Di tempat itu tentu saja berkumpul banyak penjahat dan di situ pula Bilon mendengar ucapan kurang ajar. Terjadilah keributan dan beberapa orang lelaki yang kurang ajar itu dihajar kalang kabut oleh Bilon sehingga mereka itu lari tunggang-langgang. Akan tetapi tiba-tiba seorang pengemis muda, kukatakan pengemis karena ia berpakaian jembel. Ia tidak terkenal dan menurut cerita mereka yang menyaksikan kejadian itu, Bilon bertanding dengan jembel muda itu yang agaknya membela para penjahat tadi. Pertandingan berjalan seru dan laki-laki muda itu lalu melarikan diri sambil menyindir-nyindir. Bilon marah dan mengejar, sebentar saja mereka lenyap dari tempat itu. Guru silat itu berhenti bercerita dan menarik napas panjang. Lalu bagaimana? Kui Seng tertarik. Tak seorang pun tahu kemana mereka pergi berkejaran, karena sampai sehari semalam Bilon tidak pulang. Aku menjadi khawatir dan pada keesokan harinya aku sendiri pergi mencari. Aku mendapatkan Bilon di dalam sebuah kuil kosong di hutan sebelah barat kota. Melihat wajah guru silat itu merah padam, Kui Seng menduga-duga. Dan pengemis itu, dia tidak ada, entah berada di mana. Akan tetapi sikap Bilon luar biasa sekali. Anakku itu dengan sikap yang aneh menyatakan tidak ingin pulang karena ia sudah menjadi istri Kae Ong. Kae Ong, raja pengemis. Kui Seng tertegun. Denikianlah pengakuannya. Ia menyebut Kae Ong kepada laki-laki muda jembel itu. Aku marah dan memaksanya pulang karena kuanggap Bilon sedang dalam keadaan tidak sadar. Dan setibanya di rumah, ia hanya menangis, tidak mau bicara apa-apa kecuali menyatakan hendak ikut Kae Ong. Malam harinya, tiga hari yang lalu, di depan hidungku sendiri tanpa aku dapat berbuat sesuatu, Kae Ong itu datang dan membawa pergi Bilon. Apa, bagaimana terjadinya? Kui Seng kaget. Ia maklum bahwa guru silat ini kepandainnya sudah lumayan. Kalau laki-laki muda yang mengaku sebagai raja pengemis itu mampu menculik seorang gadis begitu saja, itu membuktikan bahwa ilmu kepandain jembel muda itu tentulah hebat. Sungguh aku harus merasa malu, menjadi guru silat puluhan tahun lamanya, sama sekali tidak berdaya menghadapi seorang penjahat tak ternama seperti dia. Aku harus tutup perguruanku. Suhu, lima orang murid kepala berseru. Ah, perlu apa belajar ilmu silat dari seorang lemah seperti aku, guru silat itu menghela nafas. Kim Motaisu, kau tadi menyatakan sendiri bahwa baik tenagaku maupun ilmu toyaku masih kuat, namun malam hari itu aku benar-benar seperti anak kecil, dipermainkan orang. Dia itu, tanpa ku ketahui padahal aku sama sekali belum tidur, tau-tau telah dapat memasuki kamar puteriku, memondongnya keluar dan meloncat ke atas genteng. Aku mendengar puteriku berkata, selamat tinggal, ayah, dan melihat berkelebatnya bayangan itu di atas. Tentu saja aku menyambar Toya dan mengejar ke atas, lalu ku hantamkan Toyaku pada punggung orang itu. Tepat Toyaku mengenai punggung, namun, ah, Toyaku terlepas dari tanganku dan dia tidak apa-apa. Kemudian menghilang di dalam gelap. Suling Emas Bersambung ke bagian 50 Terima kasih buat Parewas semua, yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak audio box ini. Jangan lupa untuk di-subscribe Selagi subscribe itu gratis Wassalam Dari aku Yang setia menunggu kehadiranmu kembali Yang setia menunggu ke atas, selamat menunggu ke atas, selamat menunggu ke atas, selamat menunggu ke atas. Terima kasih setia menunggu mostly